Manchester City meraih trofi pertamanya di musim ini dengan menjuarai Piala Super Uefa. The Citizen menumbangkan Sevilla di partai final lewat babak adu penalti. Kayahan ini sekaligus membuat Pep Guardiola menjadi pelatih pertama yang memenangkan Piala Super Uefa dengan 3 klub berbeda. Cetak gol coba merangkum kronologi Manchester City juara sebagai berikut. KALAH MEMALUKAN DI AWAL MUSIM Ambisi Manchester City meraih semua gelar harus pupus usai dikalahkan oleh Arsenal di Community Shield. The Citizen gagal meraih trofi usai kalah lewat babak adu penalti. Mereka sebenarnya berhasil unggul lebih dulu lewat gol dari Cole Palmer di menit ke-77. Namun, The Gunners menyamakan kedudukan menjelang akhir laga. Tendangan Leandro Trossard yang terkena Manuel Akanji berhasil mengeco Stephen Ortega. Pada babak penalti, eksekutor Arsenal berhasil melakukan tugasnya dengan lebih baik. Sementara itu, Kevin De Bruyne dan Rodri gagal melakukannya. Kekalahan ini membuat Manchester City gagal meraih steaks tupel. Guardiola kembali mengukir rekor buruk dengan kalah 3 kali beruntun di Community Shield. Padahal, mantan pelatih dari FC Barcelona ini sudah gembar-gembor melibas Arsenal di laga tersebut. Sementara itu, kemenangan ini sangat berarti bagi pasukan dari Mikel Arteta. The Gunners akhirnya membalaskan kekalahan menyakitkan 1-4 dari Manchester City di musim lalu. Hasil itu juga lah yang menjadi salah satu penyebab hancurnya harapan Arsenal meraih trofi Liga Inggris. Pep Guardiola mengaku santai meskipun kalah 3 kali secara berturut-turut. Dirinya berbalik menyindir dengan lebih bahagia jika berhasil menjuarai Liga Inggris 3 kali berturut-turut daripada menang Community Shield. Balas dendam di laga pertama Premier League The Citizen menjalani partai tandang ke Barley pada pekan pertama Liga Inggris. Erling Haaland berhasil membuka keunggulan The Citizen pada menit keempat. Striker asal Norwegia ini memang sudah lama nggak menjebol gawang lawan. Terakhir kali Haaland mencetak gol adalah saat bertemu Bayer Munchen di perempat final Liga Champions. Pep Guardiola sendiri yakin kalau bom berandalannya itu bakal kembali tampil tajam. Dia meminta supaya Haaland nggak terlalu khawatir. Prediksi Guardiola terbukti tepat di mana Haaland kembali menjebol gawang Barley di menit ke-37. Tendangan kerasnya ke pojok kanan atas gawang gagal diantisipasi oleh James Trafford. Akan tetapi Haaland tetap kena kritik Guardiola meskipun mencetak dua gol. Selesai laga pelatih kelahiran San Pedro itu nampak memarahi sang striker. Pasalnya ex Borussia Dortmund itu terlalu sering meminta bola sehingga mengganggu penguasaan bola dari The Citizen. Guardiola juga meminta Haaland untuk lebih sabar dalam menerima operan. Haaland sendiri mengaku nggak masalah mendapatkan teguran dari Pep Guardiola. Dirinya mengatakan jika sang pelatih sudah melakukan hal yang benar. Sebelum laga dimulai, Pep Guardiola sangat yakin jika skuadnya punya kualitas yang lebih baik dari Los Palanganas. Meskipun muas padai pergerakan Sevilla, Pep sempat menyindir Manchester United yang gagal mengalahkan Sevilla. Omongan itu berhasil dibuktikan saat partai final dilangsungkan. Skuad The Citizen berhasil menang atas Sevilla secara dramatis lewat babak adu penalti. Dalam laga itu, Manchester City tampil dengan dominasi tinggi sejak menit awal lewat Nathan Ake dan juga Jack Rilis. Meskipun ditekan, Sevilla sukses mencuri gol lebih dulu lewat sondulan dari Yusef Enesri. Pemain Maroko ini melesakan gol setelah pintar mencuri ruang dari kawalan Nathan Ake dan juga Gvardio. Beruntung gol balasan datang di babak kedua lewat gol Palmer. Winger 21 tahun ini melesakan gol lewat kepala usai memanfaatkan umpan dari Rodri. Hingga wasit meniup luit panjang, gak ada tambahan satu gol pun yang tercipta. Pemenang pertandingan harus ditentukan lewat babak adu penalti. Keberuntungan untuk Manchester City datang setelah penendang terakhir Sevilla, yakni Nemanja Gudel, gagal menuntaskan tugasnya. Hasil ini membuat pasukan The Citizen merengkuh trofi UEFA Super Cup pertama mereka sepanjang sejarah. Itu artinya ini merupakan trofi ke-15 sejak kedatangan Guardiola pada tahun 2016 yang lalu. Sementara itu, Guardiola sudah biasa mendapatkan trofi ini. Mereka sudah memenangkan Super Cup dengan tiga klub berbeda. Sebelumnya, dia menjuarai gelar bersama Barcelona dan juga Bayern München. Juaranya Manchester City membuktikan kedalaman squad yang luar biasa. Sebelumnya, pasukan Guardiola dipastikan gak bisa memainkan De Bruyne yang cedera saat melawan Barnley. Kelandang asal Belgia ini dipastikan bakal menjalani operasi. Tim medis mengkonfirmasi jika De Bruyne bakal absen sekitar 3-4 bulan. Ditambah lagi, City juga terlebih dahulu ditinggal oleh pemain seniornya. Sebut saja Ikay Gundogan dan Riyad Mahrez yang meninggalkan Manchester City di musim panas ini. Gundogan hengkang ke FC Barcelona secara gratis. Sementara itu, Mahrez bergabung dengan Al-Ahli untuk menjajal kompetisi Liga Arab Saudi. Manchester City mendapatkan dana sebesar 40 juta euro dari transfer pemain asal Al-Jazair ini. Pemain diremehkan yang tampil sebagai penyelamat. Pemain 21 tahun Cole Palmer diturunkan sejak menit awal oleh Pep Guardiola. Sayangnya, penampilannya di babak pertama mendapatkan banyak kritikan. Saat itu, pemain timnas Inggris Junior ini terlihat kesulitan dalam bermain di sisi kanan penyerangan. Beberapa fans melontarkan opininya lewat tweet dengan berharap Palmer segera ditarik keluar oleh Guardiola. Pemain bernomor punggung 80 ini dianggap gak mampu melewati Marcos Acuna. Akan tetapi, winger kelahiran Manchester ini seperti sosok yang berbeda di babak kedua. Dia sukses menjadi pahlawan Squad The Citizen dengan satu gol yang ditorehkan. Selain melesakan gol, dia juga tercatat empat kali melakukan dribble sukses dengan 84 persen passing sukses. Penampilan apiknya membuat Palmer dinobatkan sebagai man of the match. Dia pun mendapatkan pujian dari Pep Guardiola. Mantan pelatih Bayer Munchen ini menyebut, pemain 21 tahun ini punya bakat yang hebat. Guardiola yakin kalau Palmer mampu meningkat pesat dalam beberapa waktu ke depan. Karenanya, pelatih berkepala pelontos ini menegaskan tetap mempertahankan Cole Palmer di musim panas ini. Kedalaman Squad Mengerikan Manchester City Selain itu, Guardiola juga mengaku bangga dengan perjuangan anak asuhnya di laga ini. Sebab Squad The Citizen tampil tangguh meski tanpa Ruben Dias dan juga Kevin De Bruyne. Ex-Barcelona ini berharap bisa meraih trofi lagi termasuk Premier League musim ini. Meskipun begitu, Guardiola mengaku kesal dengan pembagian jadwal liga untuk timnya. Pasalnya, Manchester City hanya mendapatkan jeda dua hari sebelum melakoni laga menghadapi Newcastle United. Di sisi lain, pelatih Sevilla yakni Louis Mendy Libar memberikan ucapan selamat kepada anak asuh Guardiola. Pelatih 62 tahun ini bangga telah memainkan partai besar menghadapi tim terbaik Eropa. Mendy Libar mengatakan Manchester City hanya lebih beruntung daripada timnya. Dia juga nggak menyalahkan nemen jagu Delch yang gagal menjalankan tugasnya. Itulah ulasan kronologi Manchester City juara UEFA Super Cup. Bagaimana pendapatmu? Apakah Squad The Citizen mampu melanjutkan performa konsisten di kompetisi domestik? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.